Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Tuan Rumah Lille dengan skor telak 71 dalam Laga Liga 1 Senin 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Lansir CNN Indonesia, Kilian Mbappe mencetak hat-trick, Neymar dan Lionel Messi pun ikut mencetak gol. PSG sudah berhasil unggul 4-0 atas Lille di babak pertama. Kilian Mbappe, Lionel Messi, Akraf Hakimi dan Neymar bergantian membobol gawang Lille di babak pertama. Gol pertama PSG yang dicetak Mbappe terjadi ketika laga baru berjalan 8 detik. Umpan akurat Messi membuat Mbappe lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Lille. Mbappe lalu menaklukkan Leo Jardim dengan tenang. Memimpin 4 gol di babak pertama, PSG terus menekan begitu babak kedua dimulai. Alhasil PSG bisa mencetak gol kelima di menit ke-52. Umpan Hakimi ke kotak penalti sempat gagal ditendang oleh Mbappe. Namun Neymar yang ada di sisi kiri Mbappe bisa menerima bola dan melepaskan tembakan akurat ke arah gawang. 2 menit berselang, Lille bisa mencetak 1 gol balasan. Jonathan Bamba mampu memanfaatkan kemelut untuk menaklukkan Gianluigi Donnarumma dari jarak dekat. PSG lalu mencetak gol ke-6 di laga tersebut pada menit ke-66 melalui Mbappe. Gol ini dihasilkan lewat kerjasama 1-2 Mbappe dan Neymar dari tengah lapangan. Mbappe lalu mencatatkan torehan hat-trick di menit ke-87. Umpan akurat Neymar mengantar Mbappe menerobos kotak penalti. Mbappe lalu melepaskan tembakan ke tiang dekat yang mengubah skor menjadi 7-1. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!